Hai Sobat Info, belum lama ini majalah Forbes baru saja merilis beberapa atlet terkaya di dunia di tahun 2021. Menariknya, atlet UFC Corner McGregor dinobatkan menjadi atlet terkaya melewati penghasilan dari pesepak bola top yakni Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Kalau mengejutkan terlihat dalam beberapa daftar atlet terkaya di dunia tahun 2021 ini. Sebelumnya, dalam beberapa tahun belakangan, posisi terata selalu dikuasai oleh Ronaldo atau Messi. Namun kali ini untuk pertama kalinya, atlet dari bidang olahraga sedibela diri campuran atau UFC menempati atlet terkaya nomor satu di dunia tahun 2021. Posisi ini kini dipegang oleh Conor McGregor dengan pencapaian 180 juta USD atau setara dengan 2,5 triliun rupiah. Disusul setelah McGregor adalah Messi dan Ronaldo, di mana penghasilan Ronaldo dan Messi masih terbilang cukup jauh. Di mana Messi mendapat 130 juta USD atau 1,8 triliun rupiah, sementara Ronaldo 120 juta USD atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. So, daripada kalian penasaran, berikut ini adalah 5 atlet terkaya di dunia rilisan Forbes untuk tahun 2021. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya guys! Conor McGregor Conor Anthony adalah seorang mantan profesional seniman bela diri campuran yang berasal dari Irlandia. Dan petinju profesional yang pernah berlaga untuk di Ultimate Fighting Championship atau UFC. Dia adalah mantan juara bertahan UFC juara kelas ringan dan mantan UFC juara kelas bulu. Selama karirnya, McGregor telah berkompetisi sebagai kelas UFC yang dibulu, ringan dan kelas welder. Menjadi atlet terkaya nomor satu di dunia tentu membuat semua orang bertanya, dari mana saja yang sumber kekayaan kanan. Oleh karena itu, berikut diantaranya. Yang pertama adalah dari MMA. Sebelum bergelimpang harta seperti saat ini, McGregor bekerja sebagai asisten tukang ledeng di Dublin, Irlandia. MMA ternyata telah membuka jalannya menuju kehidupan mewahnya yang sekarang ia nikmati. Sebelum bisa sampai di UFC dan meraih jutaan dolar Amerika Serikat di setiap pertandingan, ternyata McGregor harus puas dibayar 150.000 USD atau sekitar 2,1 juta rupiah di K-Warriors. Saat debut pertama di UFC pada tahun 2013, McGregor berhasil menang KO melawan Marcus Brimey dan menyambut total hadiah senilai 76.000 USD atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Nah, dua tahun kemudian nih guys, McGregor kembali merauk uang besar saat melawan Joe Saldo. Aksinya itu membuatnya meraih hadiah senilai 600.000 USD atau sekitar 8,7 miliar rupiah. Ia pun semakin menanjak setelah itu guys. Mulai dari tahun 2016, bayaran McGregor melesat menjadi nyaris 3 juta USD atau sekitar 43,5 miliar rupiah per duel. Ia bahkan meraih total hadiah 18 juta USD dari 6 duel UFC melawan Nate Diaz, Idy Alvarez, Habib Nurmagomedov, Donald Caron, dan Dustin Poirier. Hebatnya lagi nih guys, ternyata McGregor menjadi pertarungan UFC pertama yang mendapat bayaran senilai 5 juta USD atau sekitar 72,5 miliar rupiah untuk satu event. Dan itu terjadi di pertarungan terakhirnya melawan Dustin Poirier. Dan yang kedua sumber penghasilannya adalah tinju. Di tahun 2017, Conor McGregor meraup uang luar biasa saat melawan Floyd Mayweather. McGregor memang kalah TKO di ronde 10, tapi ia mengklaim mendapat uang sebesar 100 juta USD atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Duel yang dijuluki Money Fight itu dilaporkan mendatangkan untung sebesar 550 juta USD atau sekitar 7,9 triliun rupiah. Dan sumber penghasilan yang ketiga adalah menjual whisky. McGregor mengumumkan membuat merek minuman kerasnya pada tahun 2017, tepat setelah Money Fight melawan Floyd Mayweather. Selesai digelar, ia secara resmi meluncurkan merek itu pada tahun 2018 dengan nama Proper No. 12. Teranyar, sebagian besar saham Proper No. 12 dibeli oleh Proximo Spirit dan membuat McGregor untuk sekitar 8,6 triliun rupiah. Nah, saat ini jumlah kekayaan McGregor diperkirakan ada di angka 120 juta USD atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Lionel Messi Mega bintang Barcelona yakni Lionel Messi merupakan salah satu pemain sepak bola terkaya di dunia. Selain memiliki bayaran yang tinggi di Barcelona, Messi juga mempunyai pemasukan yang tidak kalah besarnya dari luar sepak bola. Per bulan, Messi mendapatkan gaji sebesar 8,3 juta euro atau sekitar 124 miliar rupiah dari Barcelona. Dengan penghasilan yang cukup tinggi tersebut, tentu Messi bisa membeli apa saja yang ia inginkan. Salah satunya adalah rumah mewah di Spanyol, di mana pesawat dilarang melintas di atas rumah Messi. Hal itu agar tidak mengganggu kenyamanan Messi dan keluarga. Selain itu dikutip dari Daily Star, ternyata sumber kekayaan Messi bukan hanya pemasukan dari sepak bola saja, namun juga ada dari sponsorship, terutama dengan perusahaan Aperol asal Jerman yakni Adidas. Nah, pada tahun 2017 lalu nih guys, Messi menandatangani kontrak sumber hidup dengan Adidas. Setiap tahun, Messi akan mendapatkan bayaran 12 juta dolar atau sekitar 177 miliar rupiah. Messi juga menandatangani kontrak pertama dengan Adidas pada tahun 2006 lalu, di mana di tahun 2015 keduanya merilis Adidas Messi. Messi juga menandatangani kontrak dengan sejumlah merek-merek terkenal di dunia, di antaranya adalah Pepsi, Dolce & Gabbana, Gotter 8, Huawei, Mastercard, dan lain-lain. Nah, di tahun 2019, pemasukan Messi dari kerjasama tersebut mencapai 35 juta dolar atau sekitar 516 miliar rupiah loh guys. Masih di tahun yang sama pula, Messi meluncurkan baju dengan mereknya sendiri. Nah, kemudian pada tahun 2016, Messi bekerjasama dengan Jacob & Co. untuk meluncurkan jam tangan mewah. Harga dari jam tangan mewah tersebut mencapai 150 ribu dolar atau sekitar 2,2 miliar rupiah dan ternyata hanya ada 36 buah di dunia loh. Selanjutnya di tahun 2017, manajemen Messi bekerjasama dengan MediaPro meluncurkan taman bertema dirinya. Taman tersebut dibangun di Nanjing, China dan rencananya akan dibuka pada tahun 2020. Dan ini akan menjadi taman sepak bola terbesar di dunia guys. Pemain internasional Argentina tersebut juga memiliki The Leo Messi Foundation. Selain itu, Messi juga merupakan ambassador dari UNICEF. Wah, gimana menurut kamu? Luar biasa sekali kan guys? Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo merupakan salah satu pemain sepak bola yang paling kaya di dunia. Kekayaan Cristiano Ronaldo tidak hanya berasal dari gajinya sebagai pemain Juventus, melainkan juga dari sejumlah sumber pendapatan lain, di mana Ronaldo sendiri memiliki bayaran yang tinggi dari gajinya sebagai pemain Juventus. Tak hanya itu saja, Ronaldo juga memiliki berbagai sumber pendapatan lain dari luar lapangan. Hal ini membuat Ronaldo berhasil menjadi pemain sepak bola yang kekayaannya menembus angka 1 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang karirnya. Harus kalian ketahui juga ternyata Ronaldo sendiri memiliki sumber pendapatan lain dari kontraknya dengan sejumlah merek besar di dunia seperti Nike, Herbalife, dan lain-lain. Nah, jika di total, bintang Portugal berusia 35 tahun itu memiliki pendapatan senilai 46 juta USD atau sekitar 677 miliar rupiah dari luar lapangan. Secara keseluruhan selama 17 tahun berkarir, Ronaldo telah mengumpulkan sekitar 14 triliun lebih rupiah. Rinciannya adalah 650 juta USD atau sekitar 9,5 triliun rupiah dari gajinya sebagai pemain sepak bola, sampai 350 juta USD atau sekitar 5 triliun dari beberapa kerjasama komersil dengan berbagai merek. Yang lebih menariknya lagi nih guys, ternyata pada saat kontrak Ronaldo dengan Joe Pintus berakhir pada tahun 2022 mendatang, mantan pemain Real Madrid itu bisa mencapai 765 juta USD atau sekitar 11,2 triliun rupiah hanya dari gajinya saja. Jumlah kekayaan Ronaldo yang fantastis itu tercatat jauh melampui bintang sepak bola legendaris yakni David Beckham. Selain itu, Cristiano Ronaldo sendiri masih memiliki banyak peluang untuk menambah bundi-bundi uangnya. Hal ini dikarenakan CR7 saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda ingin pensiun dari lapangan hijau. Doug Prescott Rain Dakota Prescott adalah seorang pria kelahiran 29 Juli 1993. Ia berkarir sebagai quarterback sepak bola Amerika untuk Dallas Cowboys dari National Football League. Kini ia berhasil menduduki posisi keempat sebagai atlet terkaya versi Forbes di tahun 2021 ini. Ditunjuk untuk menjadi cadangan di musim rookie-nya, ternyata Prescott menjadi quarterback awal Cowboys setelah stutter Tony Romo cedera di pramusim. Dan mendapatkan pengakuan di tahun itu atas kesuksesannya di lapangan, termasuk membantu tim meraih posisi unggulan teratas loh guys. Nah, bagi kalian belum tahu, sumber kekayaannya berasal dari karirnya sebagai quarterback Dallas Cowboys. Dan perlu kalian tahu juga bahwa Doug Prescott sanggup merauk nilai 105,5 juta USD atau setara dengan 1,5 triliun rupiah di 2021 ini. Selain itu, dirinya juga baru-baru ini dikebarkan telah menandatangani perpanjangan kontrak yang membuatnya memecahkan rekor, di mana tiap tahunnya ia mendapatkan bayaran senilai 66 juta USD atau setara dengan 938,5 miliar rupiah. Lebron James Lebron James tetap menjadi pemain basket NBA dengan bayaran tertinggi di 2020-2021 setelah mengumpulkan pendapatan sebesar 95,4 juta USD atau setara dengan 1,34 triliun rupiah. Bahkan nih guys, pemain basket berusia 36 tahun ini diperkirakan pendapatannya akan menembus angka 1 miliar USD pada tahun 2021 ini. Dengan angka tertinggi selama musim 2020-2021 yang dibuat oleh Lebron James, tentu itu merupakan yang ketujuh kalinya selama berturut-turut lho guys. Uniknya lagi, pendapatannya tersebut lebih banyak disumbangkan dari sponsor yang dirainya yaitu mencapai 64 juta USD. Sedangkan sisanya atau sebesar 31,4 juta USD berasal dari gajinya membela tim Los Angeles Lockers. Nah, tentunya angka total pendapatan tersebut juga menjadi rekor pemain NBA dan tertinggi dalam olahraga tim Amerika. Pendapatan sepanjang karir Lebron bahkan akan diperkirakan menembus total 1 miliar USD, termasuk pendapatannya dari luar lapangan sebesar 700 juta USD. Di luar lapangan, James telah mencapai sejumlah kekayaan dan ketenaran dari beberapa sponsornya. Kehidupan publiknya pun seringkali menjadi subjek pengawasan lho guys. Dan ia telah ditetapkan sebagai salah satu dari atlet yang berpengaruh dan populer di seluruh Amerika. Nah, selain itu, ia juga telah dimasukkan dalam beberapa karya berupa buku, dokumenter, dan iklan televisi. Ia juga membawa beberapa acara seperti Aspect Awards, Saturday Night Live, dan tampil di film tahun 2015 yakni Trenwerk. Nah, selain itu, Lebron juga dikenal memiliki banyak investasi dalam berbagai jenis bisnis seperti bless pizza hingga menanam saham di klub Liga Inggris Liverpool sejak tahun 2011. Bahkan nih, saat virus corona membekukan aksi perusahaan untuk memberikan sponsor kepada atlet, Lebron James bahkan mampu menggandem Pepsi Corporate setelah ia dengan Coca-Cola tidak mendapat capaian perpanjangan kontrak di musim gugur lalu untuk kemitraan yang dimulai pada tahun 2003. Selain itu, James juga diperkirakan akan menandatangani kontrak multitahun untuk mempromosikan merek Montague untuk raksasa makanan ringan dan minuman. Tentu saja, ini akan bergabung dengan AT&T, Bits, Nike, Walmart, Rimowa, GMC, dan Bless Pizza dalam portofolio sponsornya. So, itu tadi adalah informasi singkat mengenai kedudukan atlet-atlet terkaya di dunia versi majalah Forbes yang dibahas di Info Gila kali ini. Jadi, gimana guys menurut kamu? Luar biasa bukan? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagai informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!